Halo guys dan gue, balik lagi di One Punch Man video, video kali ini kita akan bahas tenacity ya, tenacity yang ada di One Punch Man, baru tiga ya, yang pertama tenacity itu sendiri, dia absorb normal attack, terus yang kedua resilient dari core bomb, resilient ini versi upgrade nya, jadi setiap ada tenacity yang dihasilkan, selama kalian punya resilient atau pakai core bomb, itu akan diserap ke resilient itu sendiri, tenacity kan gak bisa stack sama-sama lainnya, misalnya ada Amai ngasih 30% tenacity, terus si tank top master ulti ngasih tenacity juga, itu yang paling tinggi yang di apply ya, dia tidak numpuk ya, kalau masalah yang satu ini berdasarkan HP sendiri atau HP target, itu beda case ya, kita lagi bahas si tenacity nya sendiri, absorb nya gimana ya, kalau yang itu, itu percar ya, contohnya kayak Amai, Amai itu tenacity nya berdasarkan HP masing-masing, sedangkan si TTM, sedangkan si TTM, tenacity yang di create berdasarkan HP si TTM, jadi kalau temennya lembut, sangat diuntungkan tuh kalau TTM, itu beda case, itu lebih ke karakter masing-masing, lebih ke skillset, kita bahas tenacity ya, jadi balik lagi, tenacity tidak bisa stack satu sama lain, hanya yang tertinggi di apply, terus kalau di upgrade jadi resilient, atau pakai core boom, itu bisa di stack, jadi saat baru mulai, si Amai akan ngasih 30% kan, berdasarkan HP masing-masing, berapa value nya, langsung diserap, berubah jadi resilient, habis itu dikasih 100% dari core boom, diserap juga jadi resilient, terus misalnya si TTM, anggapannya, ulti, jadi lagi resilient, kayak gitu, resilient seperti itu cara kerjanya ya, yang tenacity normal itu, dia menyerap normal ya, normal attack, normal damage, sedangkan kalau jadi resilient, dia akan ikut menyerap extra damage ya, oke, terus kalau yang api ini bang, yang dari si Jabrik ini, yang katanya Absolute Tenacity, belum tentu namanya Absolute Tenacity DC ya, karena ini kendala bahasa itu translasi kasar, anggap saja Absolute Tenacity, jadi Absolute Tenacity ini sendiri, ini bukan versi ketiga dari Tenacity ya, melainkan kayak lapisan tambahan gitu, kira-kira, jadi lapisan tambahan ini bisa dipakai di Tenacity, bisa dipakai di resilient juga, maksudnya gimana bang, jadi intinya seperti ini, contohnya kayak Tenacity, Tenacity kan nyerap normal attack, Tenacity nyerap normal attack, tapi tidak extra damage kan, nah kalau dilapisi oleh Absolute Tenacity, Tenacity nya kecil, tapi berwarna merah, artinya itu tetap kena extra damage, cuman dia nyerap dot, injury, dan chart up damage, kayak gitu, oke, jadi yang kecil api itu, itu Tenacity biasa, dikasih api, tapi extra damage nya tidak, karena yang nyerap extra damage itu resilient, gitu, oke, yang kedua, si resilient itu sendiri, yang nyerap normal dan extra damage, kalau dilapisi sama, di coating sama Absolute Tenacity, dia udah nyerap normal dan extra, plus yang tadi injury, dot, dan chart up, jadi intinya si Jabrik ini, bikin Tenacity atau resilient, nyerap dot, injury, dan chart up, oke, ini penting, karena ternyata sekarang ada karakter yang bisa menghilangkan Tenacity, ya, Saikon otok kok, si King ya, jadi King ulti itu, dia akan menghilangkan resilient effect, dari 3 target yang HPnya tertinggi, setelah menghilangkan resilient effect, dia juga mengurangi value nya sebesar 60%, mantep ya, terus ini, masuk round berikutnya, jadi Super Tenacity lagi gak bang, sayangnya tidak ya, udah gue tes, sayangnya tidak, jadi yang dijadiin normal Tenacity sama si King ini, akan tetap normal Tenacity selamanya, suwe emang, terus kalau misalnya dia dikasih ini, dikasih coating Absolute Tenacity, Nah, kira-kira seperti ini ya, dia mengecil ya, mengecil, tapi tetap berapi, artinya adalah efek yang nyerap extra damage-nya hilang ya, karena dia sudah tidak lagi resilient basic-nya, sebelum dilapisi api, itu artinya betul sekali, refleksi Kabuto masuk ya, hati-hati ya, Oke? Kira-kira seperti itu, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, mengenai Tenacity ini, kalau ada yang mau ngasih saran juga munggu, dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub, jika kalian pikir gue pantas gitu, adios!